Halo sahabatku, baru-baru ini kita melihat di media sosial tentang sebuah kendaraan, sebuah mobil yang berplat merah menerjang, apa ya, corcoran yang masih dibangun ya dan oknum yang menerjang itu mengklarifikasi itu semua, yuk kita bahas bersama-sama kita dengarkan apa yang beliau katakan tentang tindakan tersebut oke, beliau mengatakan kalau tidak melihat rambu-rambu yang ada oke, 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 oke kita dengarkan itu, itu adalah alasan yang masuk akal yuk kita lanjut tiba-tiba jalan itu menikumnya seperti itu L jadi kami kekejutlah, ada jalan di situ pembangunan jalan nah, kami stop nah, kemudian kami berumbuk dan lain sebagainya kami sudah mencobanya untuk kembali-balik arah memutar arah oke, kalau memang benar-benar beliau itu tidak pernah lewat situ ya, ya, artinya kalau, kalau, kalau seperti itu, ya, memang kaget gak tahu ya karena tidak tahu seluk beluk perkampungan tersebut beliau sebenarnya punya niat baik niat baik untuk kembali yuk kita lanjut Katanya Sobernya gak bisa putar balik Ya kita lanjutan aja Klarifikasi beliau Terus Kami berunggup lagi Gak jadi balik Kemudian negosiasi sama kepala tukang Kata Tukang itu Sudah lah pak bisa pak Dari kepala tukangnya itu Mempersilahkan beliaunya untuk Apa ya Jalan disitu ya Jalan disitu Mungkin seperti itu kata pak tukang Tapi ya Kalau gitu gak masalah Tapi kita lanjut lagi Apalagi penjelasan dari beliau Terus dibuka Jalan itu Yang membuka Tukang itu Kami tidak Tidak membukanya sendiri Terus kami melaju Melaju Oh ya ya Itu Yang membuka itu Para pekerjanya Yang luar biasa Gak salah kalau yang membuka itu Para pekerjanya Yuk lanjut Kita lanjutkan Lagi Tapi sebenarnya aku menyesal Menyesal Kenapa Dia menyesal Apa ya yang dia sesalkan Apa ya Yuk kita lanjut Kita lanjut Apa yang beliau sesalkan Tentang yang sudah dijalannya Sampai Sampai Jalan itu Bonyok itu Nah Aku dalam hati Berpikiran Seto bro Lalu nanti Corcoran Corcoran Urung garing Kita dicordok Terus dilewati Ponyok Akal sehat kita Logika kita Pasti main Nanti itu Sebelum lewati Itu aja Pasti tahu Lalu Seperti dilewati Ponyok Lanjut Berpikiran Mau berhenti Tetapi Saya Tak khawatir Tukang itu marah Dengan kami Ya Eh Kok takut Tukang marah Kenapa Kenapa Ya Kita Gini 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 Inilah Inilah sahabatku ya Kadang seseorang itu Ingin pembenaran diri ya Dia merasa takut Kalau Kita kembali lagi Ke yang tadi Ketika Pekerjanya Mempersilahkan Ketika Kepala tukang Yang mempersilahkan Untuk Lewat Kenapa Dia takut Kenapa Dia takut Ketika Dia membonyokkan Jalan itu Itu logikanya Aja gak main Bosku Ya Kalau Di video sebelumnya Ada para pekerja itu Mengatakan Jika Lek Kalau gak boleh jalan Saya katakan Kepada Pak Bupati Apa-apa Apa Bupati Gitu loh Ya Saya ingat saya Seperti itu Ya Saya ingat saya Yang disini Melarang semuanya Ngomong Ngomong katanya Kapan gak disini Lewat Nggak telpon Buk Rana Bupati Mungkin Dari kedua 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 Klarifikasi Yang ada itu Saya lebih Membetulkan Kepada Para pekerja Kepada Kepada Para pekerja itu Kalau mereka Di Ancap Kalau Kalau mereka Kalau Si Bapaknya Tidak Mengancang Seperti yang dikatakan Oleh pegawai itu Ya Mungkin Para pekerja itu Gak akan memvideokan Di video itu kan Juga berkata-kata Mereka Ya Yuk Ayo yuk Dilanjut Dilanjut Lanjut Kembalinya Aku Dari Mekan Sati Terus Maksud saya Saya mau Ngampiri itu Mau saya ngampiri Ya Saya lah Saya ganti rugi Itu Nah Alah Boleh Mau ganti rugi Gimana Alah Boleh Yuk Kita lanjut Kita dengarkan aja Kata-kata beliau Ya Tahunya Sudah Tau-tau Sudah viral Kesemua arah Itu Dari mana Kami Dari Mau Kemekan Sati Rumah kami Ada Kemekan Sati Kebetulan Mau Undangan Ketepat Kepala 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 Sakit Dan Kepala Bisa-bisa Lada waktu itu Eh Kau Beralasan Sakit Eh Bos Ateninang Undangan Kalau sakit Itu ke rumah sakit Bukan ke undangan Ke undangan Mesti Menghadiri Orang Mantu Sunatan Mungkin Ya Lalu Orang Tujuannya Enggak Undangan Ke rumah sakit Bos Yuk lanjut Untuk Membalik arah Sudah kami Coba Tapi Tidak Bisa Mungkin Itu Kami Ya Manusia Biasa Tidak Terlepas dari Salah Dan Dosa Saya Menyesal Atas Kepala Ini Dan Mengakui Salah Ya Dan Selanjutnya Ya Untuk Membelajaran Rakyat Semua Ya Ada Ada Pemohonan Maaf Atau Bagaimana Ya Kami Mohon Maaf Kepala Seluruh Pihak Pihak Terkait Terutama Bupati Musyrawas Wali Kota Luku Linggau Dan Segenap Pekerja yang Di situ Ya Terima kasih Memang tapi Rencana awal itu Tito memang Gak dirugi pak Rencana awal Gak dirugi Ya Si bos Ya Tidak semua Sesuatu hal itu Bisa diukur Dengan uang Bos ya Sebuah penghargaan Itu kadang Itu mahal Rai Ini gak kena Harga diri Itu gak bisa Dibeli-beli Jadi Jangan Hei kamu Orang-orang Kaya ya Kamu Orang-orang Yang punya Duit Jangan Anggap Seseorang Yang miskin Itu selalu Bisa dibeli Dengan uang Bosku Ya Kita lanjut Ini Ini tentang Ganti rugi Maksudnya Tidak begitu Menghargai Menghormati Itu adalah Sesuatu hal Yang Yang mungkin Adalah Apa ya Pokoknya Jangan selalu Menghargai Segala sesuatu Tentang uang Bos ya Kita lanjut Tapi sudah pernah Nihak lagi ke situ Nihak lagi ke sana Kemarin Anak saya Oh memang Sudah diperbaiki pak Sudah diperbaiki Memang langsung Diperbaiki Waktu itu ya Ya kemarin Kemarin Oh dimana tukang itu Tukang itu Itu cuma 2 meter Mas Oh cuma 2 meter 2 meter Ya bukan karena Cuma 2 meter Atau 3 meter Atau 4 meternya Tapi ya Ini loh bos Pokoknya Seperti kita Kita itu Soroh ya Panas-panas Pertengkisan Terus Sesuatu yang Sudah kita buat Ternyata Itu tidak dihargai orang Loroh nih Hati loh bos ya Bukan Bukan karena 1 meter atau 2 meternya Bosku Yuk lanjut Tapi memang Tidak ada rambu-rambu Tidak ada rambu-rambu Rambu-rambu jalan Misalnya jalan diperbaiki Atau jalan ditutup Sebaru Tidak ada Balik bos Balik Balik itulah Yuk dilanjut Jadi posisinya Kayak kejebak Ya kayak kejebak Kejebak Mau muter gak bisa Kalau boleh tahu Jalannya itu berapa meter Lebarnya Empat Jadi kalau mau muter Arah Susah Tidak mungkin bos Tidak mungkin Sekecil apapun Itu kecuali Gang buntu Kecil gitu Itu pasti bisa Bos ya Berarti Ganti sim Apa jenis Sumpi Sampai ini Sampai ini Ganti gak bisa puter Mungkin kalau Mungkin gak bisa Pasti di sana Di belakang Belakang sana Pasti ada pertigaan Atau tempat lebar Kalau ini Gak mungkin Gak bisa puter Gak mungkin Lanjut Mau berangkat Jadi pulang Berangkat Berangkat Tapi sebelumnya Atau memang Sering lewat Di sana Atau baru kali ini Jarang-jarang Gak berasitu Jarang-jarang Pernah Tapi jarang-jarang Tapi memang Tahu itu Jalan pintas Atau jalan alternatif Tadi Berarti pulangnya Gak akan jalan-jalan lagi Tidak Gak akan jalan Jalan lagi Eh Sampai gak tahu Rambu-rambu ya Dibilang gak pernah Lewat sana ya Pernah tapi Jarang-jarang Lek jarang-jarang Lek atasan Nenek Rokok Bos Bener Bener Oh nah Itu Itu Gereka antar Desa loh Sampai pasti tahu Liwat Jalan tikusnya Mana Kembalinya Mana Pasti tahu lah ya Oke Demikian Ekaifres menghabarkan Dari Kota Lubuk Linggau Terkait penjelasan Kadis Para Kota Lubuk Linggau Terkait video viral Di Kota Lubuk Linggau Saat ini Oke Basul itu tadi Klarifikasi yang ada Yang saya Saya senang Itu di tengah-tengah Video tersebut Sahabatku ya Ketika kita mempunyai Kesalahan Kita mempunyai Sesuatu hal yang salah Kita minta maaf Sajalah Gak usah mencari Pembenaran diri Semakin kamu mencari Benarmu dewe Semakin banyak orang Akan menyalahkan kamu Kalau kamu memang Sudah merasa bersalah Yo legowoy lo bos Legowoy ya Legowoy Aku salah Aku jawab sepuro Aku kilap Wesh beres ya Kita sudah Sudah Gak usah Mencari pembenaran diri Yang mungkin Itu bagi orang-orang Cerdasana loh Yo Bukan saya Orang bodoh ya Akan menglogikakan Apa yang jenengan katakan Akan mengkaitkan Apa yang jenengan katakan Mulai awal sampai akhir Gini 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 Gitu loh bos ya Jadi Kalau kamu memang bersalah Gak usah kakek alasan Gak usah kakek klarifikasi Gak usah kakek Pembenaran diri Walaupun sampein itu benar Gitu loh bosku ya Salam akal sehat dan akal warasnya Saudaraku ya Buat semuanya Temen-temenku Salam sehat selalu Salam bosku Ya